Hadirin hadirat semua, jamaah semuanya berkumpulnya kita disini dalam rangka walimah tusafat yakni intinya meminta doa dari handai taulah kecil Jadi umroh itu menurut hukum, ini ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah Kalau menurut imam syafi'i dan imam hambali, ini hukumnya wajib Tapi menurut imam maliki dan imam Hanafi, hukumnya sunnah Nah kita biasa orang-orang Indonesia itu pakainya mazhab syafi'i'iah, maka hukumnya wajib Tapi bagi yang mampu Dan ada permasalahan yang selama ini timbul di masyarakat Umroh itu kan sunnah, sedangkan haji wajib Kenapa gak haji dulu? Rasulullah semasa hidupnya, itu sebelum haji beliau 4 kali umroh Yang pertama pada tahun ke-6, tapi umrohnya gagal, tapi melahirkan perdamaian hudai Pada tahun ke-7 namanya umroh kodok Pada tahun ke-8 namanya umroh patho meka Dan terakhir pada tahun ke-9 sebelum haji wajib Dari sini udah jelas bahwa umroh itu boleh, gak pasti kita daftar haji dulu Dan nanti ketika kita udah di tanah situ, semua hujan, semua sasir itu udah terbuka Kita udah ada di depan rumah Allah Di depan rumah Allah Yang selama ini mungkin jika kita doa kejauhan Ini doa langsung di tempat yang mustajab Kita minta sama Allah Supaya dimudahkan untuk bisa berangkat haji Apalagi sekarang haji itu kalau reguler bisa 20 tahun lebih Ada yang terkendala di umroh Jangan cuma karena asumsi yang ada di masyarakat gak boleh umroh sebelum haji Hingga akhirnya kita terhalang untuk ke tanah suci Memang yang paling utamanya kita udah daftar haji Baru kita umroh Tapi kalau memang kita udah merindu Kita udah terkengin banget rasanya ke sana Kita udah tertahan untuk bertemu dengan Rasulullah Karena hakikatnya Bapak Ibu Rasulullah itu mencintai umatnya luar biasa Hingga sebelum beliau meninggal kata-kata yang terucap Bapak Umati, 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 umatku, umatku Gak ada yang lain dipikirkan sama beliau Karena apa cintanya beliau sama kita Hakikat cinta itu mau melihat kalau bisa menyentuh dan memegang Dan ada yang memungkinkan kita peluk sekalian Makanya ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat Rasulullah bilang, aku rindu kepada saudara-saudaraku Apa jawaban sahabat? Analah alasna aku, bukankah aku saudaramu ya Rasulullah La antum ashabi Bukan, kamu bukan saudaraku Kalian adalah sahabat-sahabatku Jadi siapa saudaramu ya Rasulullah? Mereka lah orang yang Gak pernah melihat aku Tapi mereka percaya kepadaku Jadi siapa orang itu? Siapa saudara itu? Kita wahai bapak-bapak dan ibu-ibu Kita cinta sama Rasulullah Gak salah setiap bulan mauluh kita Gak salah itu luar biasa Ada pahamanya Tapi hakikat cinta Kita semuanya disini rata-rata udah berkeluarga Seminggu kita sebelum nikah sama istri kita Atau bahkan sekarang kita udah nikah sama istri kita Apalagi pengantin baru Ya pak, bu, jelas ya ibu suaranya bu? Jelas ya? Apalagi pengantin baru Jangankan seminggu, dua minggu Tiga hari gak ketemu aja Rasanya udah Udah kayak apa Itu karena cinta Kita ngaku cinta sama Rasulullah Ketika kita punya harta sedikit Kita lihat yang mana? Ke atas Wah adek udah mulai bocor Punya harta sedikit Lihat ke garasi Motor udah 10 tahun Ganti Ganti dulu Gak pernah kita berpikir Rasulullah nunggu kita Hingga nanti pada hari akhir Rasulullah gak mau masuk ke surga Sebelum semua umatnya masuk Sakit apa? Sakit cintanya Ketika Sama Ketika selamat menikmati terima kasih